jadi titik top setelah noken dipapas naik sekitar berapa itu dua mili atau satu mata ini naik satu mata kegunaan ini mencari top center noken setelah noken dipapas yaitu nanti semoga untuk karakter mesin lebih galak lebih maksimal lagi dan untuk teman-teman yang sering nyalain karburator kok susah di setel jika situ bandang-bandang boros assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya biasa lah jangan lupa subscribe ya sini bawah sini oke ya dalam video kali ini nanti saya mau sedikit memberikan gimana cara top center noken papasan atau noken racing soal ikan kalau noken sudah dipapas itu pasti nanti top centernya itu bakal geser atau pindah jadi nanti untuk caranya cuman menggunakan kayak gini ya lor nih ini timing geser atau ini timming standar cuman di sini di cowok saja diperlebar kanan dan kiri tapi jangan melibihin satu mata ini ya paling kaya setengahnya saja ini yang satunya kan belum tak cowok itu yang ini masih standar nanti oke untuk caranya yang pertama kita gunakan timming yang belum dicua ini nanti dipasang dulu di sini di nokennya terus untuk setelan clap di setel dulu ya untuk setelan biasanya untuk setelan noken kalau sudah bapasan itu lebih lebih renggang biasanya kan kalau setelan standar motor supra kayak gini 0,05 yang bawah 0,05 juga ini sudah nokenya sudah bapasan juga tau ini setelannya tak bikin 0,08 lah terus yang bawah 0,10 ini juga sudah tak setel tadi pokoknya di dalam video ini saya cuman mau memberikan cara mencari top center dari noken atau cam yang sudah bapasan atau noken as racing cara ini juga bisa untuk menentukan karakter mesin ya lor misalkan noken itu vital dari sebuah motor dan ketika top center ini kan nggak bener atau kurang pas nanti efeknya di karburatory biasanya langsame itu kurang enak langsame naik turun dan ketika digas itu bandang-bandang yuk dan untuk gimana nih cara nyewak dari gear timingnya ini ini cuman saya tuner ini saya punya sini sedikit wah nggak usah banyak-banyak tapi kalau teman-teman enggak punya cuman ini bisa dikikir nanti ini bakal melebar sendiri kalau dikikir yang ini masih standar nanti ini buat nyari top centernya dulu terus nanti ini untuk buat geser nokennya dan untuk top center noken papasan sendiri itu bisa berubah ya bisa nanti mungkin agak ke atas segini bisa ke bawah segini nanti pokoknya kita cari dulu top centernya di mana dan nggak mungkin kalau noken papasan masih sejajar dilurus disini di top standarnya pasti geser ke atas sedikit atau bawah sedikit untuk cara ini tidak menggunakan dial ya lor soalnya saya belum punya dial juga ini cukup menggunakan timing geser kayak gini ini juga bisa tapi kalau hasilnya pengen maksimal dan lebih akurat ya pakai busur dial kalau pakai cara ini ya cuman mendekati tidak bisa akurat tapi setidaknya sudah ada perubahan ini lah untuk top centernya walaupun cuman mendekati nggak bisa akurat untuk caranya itu sebenarnya ada dua cara ya lor dari sini di bagian noken terus untuk di bagian magnet nah untuk sebagai gantinya busur yang ada di belakang sini yang besar itu itu bisa menggunakan magnet karena magnet itu mundur lingkar itu tinggal dipasang terus kan diameter lingkaran itu 360 derajat nah untuk busur yang ada di dial itu kan sama 360 derajat satu lingkarannya itu tinggal di magnet dibagi saja setengah terus dibagi lagi ke sini pokoknya ada empat bagian lah nah untuk setiap bagian itu ada 90 derajat kalau ibarat dari atas sini sampai tengah sini 90 terus tengah sini sampai 90 terus bawah sini sampai tengah 90 dan tengah sampai atas 90 kan itu di total tinggal 390 derajat nah untuk cara yang di magnet itu agak sedikit rumit ya lor nanti pokoknya kalau sudah seperti tadi yang dibagi-bagi itu di bagian magnet pakai spidol atau pakai tip X bisa nanti tinggal diputer saja ke depan ke belakang nanti kalau itu masih kurang kita lagi di bagian klep atas bawah itu lebih lebih susah ya enggak susah cuman lebih mikir lagi untuk menentukan top center nokten as dari magnet nah kalau untuk dari depan sini gampang pokoknya tinggal di kayak gini ya ini kan posisi top top standarnya lurus gini nah ini tinggal diputer ke atas nah ini mentok segini terus nanti di sini garis di garis sejak spidol nanti sini sampai sini diukur berapa berapa mili terus nanti dibagi 2 nanti itu ketemunya top centernya disitu selanjutnya kita mulai saja daripada saya menjelaskan malah teman-teman bingung yang pertama saya menggunakan gear teaming yang belum dicowak band gampang nanti untuk menentukan titik tengah oke oke lanjut lor ini gear teamingnya sudah tak pasang ini tinggal ditaruh di bagian top standarnya dulu di tengah sini ini kita cek tak deketin webband jelas nah ini disini yoh ini titik e ini ditaruh setengah gini di kan disini sudah lurus terus ini tinggal kita puter saja ke atas sampai mentok nah ini mentoknya disini yoh ini tinggal di garis pakai spidol di mana mentoknya nah disini tinggal di garis bagian sini begitu terus kalau sudah tinggal di bagian bawah nah ini jika bisa dilihat sendiri disini teman-teman nah bisa dilihat ini belum cukur juga yoh titik tengah dimana ini bisa dilihat ini lebih dari sini yoh bisa dilihat di kan top standarit disini nah ini top standarit disini bisa dilihat kan ini lebih banyak yang atas ini yang bawah lebih sedikit nah jadi bener yang tak omongin tadi setelah noken dipapas atau menggunakan noken racing itu mesti top centernya berubah itu bisa ke atas dan bawah nah ini bisa dilihat sendiri ini berubah ke atas dan ini jika dikira-kira segini ya titik tengah atau top centernya soal kan kalau noken sudah papasin itu titik sentuh templar sama noken itu kan sudah berbeda jadi mesti top centernya juga berubah nah untuk cara ngitungnya gimana untuk cara ngitungnya sendiri pakai sigmat kayak gini atau jangka sorong kalau teman-teman belumnya bisa pakai garisan tapi kalau pakai garisan kurang akurat nah cara mengukurnya tinggal kayak gini nah disini kita lihat angka ini berapa nah ini 56 ya 56 mili terus 56 dibagi 2 berarti 28 ini kita tarik saja ke angka 28 mana sini nah ini langsung kita cari titik tengahnya dimana nah bener kan yang saya bilang tadi titik tengahnya ada di sini kan ini tinggal di garis way segini nah kan ini titik titik top centernya standar di sini jadi titik top setelah noken di papas naik sekitar berapa itu 2 mili atau satu mata ini naik satu mata nah jadi untuk cara menentukan top top centernya begini nah ini ini selanjutnya tinggal masang di bagian hati kamrat terus nanti kita menggunakan gear timming yang sudah digeser kayak gini atau gear timming geser oke lanjut lor untuk gear timming yang geser ini kita pasang nah ini kan gear timnya geser tuh banyak geserannya tapi kalau mau dicowak nggak usah banyak-banyak ya sekitar setengah mata dari gear timnya ini saja nggak usah sampai melebihi satu mata nanti malah susah untuk mencari topnya nah ini yang standar kita habis saja nanti tidak bikin bingung yang apa top standarnya ini sudah ketemu ya di sini sudah di bagian tengah ini dipasang kayak gini oh iya sebentar lupa-lupa seharusnya rantai timnya juga dipasang sebentar ini lepas dulu terus nanti rantai timnya dibasang untuk sekalian ngecek apakah clap nabrak ke piston apa nggak setelah di kita cari tadi titik top centernya ini malah terlalu ke atas ini kalau masih terlalu ke atas tinggal yang bawah digeser kayak gini nah oke lanjut lor setelah gear tim yang dipasang ini untuk titiknya tetap dilurusin ke top standarnya disini ada cobaan ini tinggal dipasang dulu bau teh oke setelah dipasang bau teh ini jangan dikencengin dulu pastikan tetep lurus ya disini sama sini bau teh sejadar lurus nah tadi kan sudah dicari titik top centernya geser ke atas sedikit ini nah ini tinggal diputar saja ke atas nah kan ini lebih agak serong ya ini di bagian nokennya terjadikan tadi kegunaan ini rante tim ini rante tim ini rante tim ini rante tim ini di cowak itu bisa buat ngeser nokennya nah tapi untuk top di bagian gear masih secacar di standarnya tapi untuk top di bagian noken bisa digeser-geser ini tinggal di pasin saja dilurusin disini nah ini kan agak serong nah ini tinggal di kencengin kencengin pakai kunji T8 ini nanti kalau sudah dikencengin nggak bakal geser-geser loh untuk penceng oke lanjut jalur ini setelah tadi sudah dicari titik top centernya dari noken sudah ketemu ini agak serong ke atas nih disini kan tadi sudah diukur juga ketemunya di daerah sini nah ini sudah sejajar lurus untuk top dari gear tim ini tetap lurus disini coakan standary tapi untuk top noken geser sedikit ke atas nah ini di bagian mana sudah tak pasang ini kita lanjut untuk ngecek apakah piston sama klep tabrakan setelah dicari top centering ini tinggal dibutur saja ke depan sambil didengarkan di daerah sini apakah ada suara klep nabrak piston selamat menikmati selamat menikmati oke ya lor setelah tadi tak puter sudah tak dengarkan juga tidak ada suara klep nabrak piston jadi ini aman untuk top centernya segini jadi ya segitu ya lor yang bisa tak sampaikan mengenai cara untuk mencari top centernya top centernya noken setelah noken dipapas atau noken diganti menggunakan noken as racing itu top centernya bakal berubah entah berubah bisa ke atas bisa ke bawah dari titik top centernya standar bawaan pabriknya nah jadi kegunaan ini mencari top centernya noken setelah noken dipapas yaitu nanti semoga untuk karakter mesin lebih galak lebih maksimal lagi dan untuk teman-teman yang sering nyalain karburator kok susah disetel di kesitu bandang-bandang boros busi selalu hitam jangan keburu-buru nyalain karburatornya coba cek dulu di bagian gear teaming sama noken itu sudah top centernya belum terus untuk bagian setelan klep ini juga harus diperhatikan biasanya itu kalau noken sudah pabasan setelan klepnya biasa lebih renggang untuk ineknya soalnya kan bukaan klepnya lebih lebar lagi tapi ya kalau nyetel klep jangan terlalu renggang dan jangan terlalu rapet nanti kalau terlalu renggang soalnya kemelidik berisik ya untuk kalau terlalu rapet nanti tenaganya atasannya loyuk pokoknya tele ya di kira-kira saja seperti panduannya lah oke mungkin cuman itu yang bisa saya sampaikan semoga bisa bermanfaat lah untuk teman-teman semua yang sempet-sempet tanya kok karbur susah disetel ini sudah tak buatin video cara nentuin top center soalnya vital banget ya lo tapi untuk cara ini kalau dibirang akurat ya mendekati lah kalau lebih akurat lagi ya bu gunakan busur dial itu lebih akurat lagi dari angka terus di belakang koma itu lebih akurat lagi jadi ya cukup sekian terima kasih yang sudah mau menonton video ini sampai akhir semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang terakhir jangan lupa di like komen dan subscribe ya lur bantu channel ini menuju 10.000 subscriber nanti insya Allah kalau sudah 10.000 dan nanti kalau ada rezeki nanti saya mau mengadakan bagi-bagi rezeki lah nanti ikutin saja channel saya ini sampai nanti 10.000 subscriber pokoknya tetap di like komen dan subscribe oke sekian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh